Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan Dengan menggunakan bus agam domba jaya Untuk unitnya sendiri, ini unit legasi SR3 panorama Untuk modnya, ini seperti biasa dari ACK Farm Yang statusnya itu sell Dan untuk liverynya, ini saya dapatkan dari grup Yaitu livery dari Mas Ardika Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman, kita langsung aja berangkat ya Ini dari terminal Surabaya Ini ceritanya kita ini ya, armada bantuan Armada bantuan dari PO STJ Dan ini kita keluar dari gerbang keluar terminal Surabaya Tuh, cakep banget ini Oke, hati-hati jangan sampai ditabrek trafik ya Karena trafiknya itu agak ngeselin teman-teman Jadi, kitanya yang harus berhati-hati Jangan sampai tertabrek oleh trafik ya Karena trafiknya sendiri itu agak ngeselin teman-teman Oke, ini kita lurus aja Kita nanti Akan melintasi ini ya Jembatan ini Nah, ini jembatan apa? Yang tau bisa komen ya Nah, gimana teman-teman Untuk Busit sekarang itu Ini ya, belum terdapat Update-an ya Untuk sekarang itu Bahkan yang ngeselin itu adalah Bagian modnya ya Maksud saya itu bukan mod sih Trafiknya Nah, trafiknya sekarang itu agak kacau ya Kalau mod kan standar ya Belum ada update-an Dari Maliu ya Terakhir itu kan update interior Kotor itu udah divikan ya Namun kayak update-an fitur-fitur itu Belum ada teman-teman Misal fitur Running scene atau running tag itu belum ada ya Semoga aja nanti bakalan ada ya Untuk fitur-fitur terbaru Karena Ya, sang banget untuk Mod itu belum di update ya Padahal mod itu kan Ya, setidaknya meramaikan Kasana perbusitan gitu ya Karena Kalau tidak ada mod Itu Busit Mungkin gak bakalan Masih seramai ini gitu ya Mengingat game-game luar negeri yang lain Kalau gak ada mod itu Ya, sepi itu teman-teman Jadi, komunitasnya itu tidak Berkembang gitu ya Sementara kan Debusit ini sudah berkembang yang sangat pesat ya Karena kehadiran mod-mod Autor-autor yang Mungkin membuat model bus-bus baru gitu ya Namun Tidak diimbangi dengan Fitur-fitur Debusit ini yang Ada gitu ya Ya, karena Sayang sekali gitu ya Kalau misalnya Kebebasan player itu Dibatasi oleh Maleo-nya sendiri gitu ya Bahkan sekarang itu ya Banyak ya Untuk pengguna-pengguna Yang memakai Code name Atau aplikasi OBB Gitu ya Itu sebenarnya ya Ini ya Buat untuk Kesenangan pemain gitu ya Karena Kesenangan orang-orang itu kan Berbeda-beda Sehingga Kalau Adanya itu Cuma stock Dan Itu-itu saja Itu Malah Semuanya itu Bakalan bosan Taman-taman Sehingga Orang itu Berpikir Bagaimana caranya Untuk Berkreasi dengan Cara yang berbeda Namun Perlu diingat Kalau Code name Atau OBB Itu Itu kan Ini ya Istilahnya itu Mengoprek ya Alias Tanpa izinnya Takutnya Itu kan Kita installnya Di Ini ya Di Dengan aplikasi Pihak ketiga Itu Takutnya Kalau ada virus Atau Ya aplikasi Berbahaya gitu ya Mungkin Pertimbangan Dari malio itu Seperti itu Namun Tidak bisa Dibungkiri Bahwa Ya Orang-orang ini Menginginkan Kesenangan Yang berbeda Teman-teman Misalnya Pengen Ada Trafik yang Baru Atau Pengen Ada Grafik yang Baru Misal Grafik Pendung Atau Sound Yang Bervariasi Misal Sound Hino RK8 Scania Mercy Itu kan Bervariasi Kalau dari Malio Sendiri Kan Ini Belum Ada Pembaruan Misal Di BVE Atau Bushit Mode Editor Itu kan Sebenarnya Sudah Ada Untuk Pilihan Bagi Motor Motor Yang Menginginkan Beberapa Sound Yang Berbeda Namun Soundnya Itu Kurang Bisa Menyesuaikan Gitu Ya Soundnya Hanya Itu Saja Sehingga Player Itu Banyak Yang Bosan Malah Kalau Menurut saya Pribadi Malah Enak Itu Sound Sound Buatan Sound Kodenum Itu Banyak Terus Berbeda Dengan Sound Yang Ori Dari Dari Malio Gitu Ya Karena Itu Disesuaikan Sendiri Dengan Dunia Aslinya Jadi Seperti Itu Ya Apalagi Mod Sekarang Itu Sudah Berkembang Pesat Mulai Dari Jet Bus 2 Sampai Ke Jet Bus 5 Itu Evolusi Dari Produk Itu Wah Keren Keren Pokoknya Jet Bus Itu Apalagi Sekarang Itu Ya Mod Maka Detail Bahkan Jarang Mod Yang Detail Sama Ringan Itu Bisa Bersatu Gitu Jadi Apa Ya Istilahnya Itu Gak Banyak Outer Outer Itu Yang Membuat Mod Detail Dan Ringan Gitu Ya Kalaupun Ada Mungkin Detail Ya Mungkin Agak Berat Ya Karena Menyesuaikan Dengan Selera Pasar Yang Menginginkan Kedetailan Yang Lebih Gitu Ya Mungkin Autor Autor Itu Mengakali Dari Kedetailan Itu Menggunakan Tekstur Ya Jadi Seperti Itu Oke Kita Akan Berhenti Disini Aja Sekaligus Untuk Magiri Pada Video Perjumpaan Kali Ini Dan Terima kasih Banyak Buat Teman Teman Yang Sudah Menonton Video Ini Sampai Akhir Apabila Ada Kekurangan Atau Salah Kata Saya Mohon Maaf Akhir Kata Saya Fafri Saptian Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Musim Mania Gini Aja Kita Berkira Waduh Waduh Penda An Pala Maka coffri Maka Tua Maka Tua 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 Tua